Halo teman-teman semua, aku Atas Ergenia dari channel TechDung, teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Kita rakit PC lagi nih teman-teman, yang dimana ini brandnya keren banget ya, dari Furion. Kita full rakit PC, ganteng, dan juga tentunya ini estetik banget ya. Warnanya bisa diatur, jadi cakep banget. Nah tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe TechDung channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at TechDung. Jangan lupa follow ya teman-teman, PC di sebelahku ini menghabiskan budget kisaran di 8 juta rupiah ya teman-teman. Wah lumayan fantastis, tapi performanya nggak kalah fantastis kok. Ini cocok banget kalau kalian mau nge-game dengan settingan yang high gitu ya teman-teman, ini bisa banget. Tentunya performanya udah mumpuni lah, streaming, gaming, recording, ini bisa semuanya. Jadi apa aja spesifikasi yang dipakai ya? Langsung aja, ini dia part-partnya. Prosesor yang aku gunakan adalah dari Intel Core i3-8100. Nah ini adalah Intel Gen 8 ya teman-teman, memiliki 4 core dan juga 4 thread, boost clock hingga 4,2 GHz. Nah untuk Intel i3-8100 ini memiliki Intel UHD Graphics atau Integrated Graphics ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau dual grafis dengan discrete grafik yang kalian punya seperti ini, bisa banget. Hanya memiliki 4 core dan 4 thread, tapi tentunya ini udah oke banget ya teman-teman untuk gaming dan kalian juga bisa upgrade ke 6 core. Contohnya ke Core i5-9400F. Nah untuk Intel Core i3-8100 kalian bisa dapatkan di harga segini. Nah untuk motherboard yang aku gunakan adalah dari Furion Durafel H110M4. Nah motherboard ini adalah motherboard produksi dari Furion. Nah cakepnya lagi, ini motherboard udah support dari Intel Kaby Lake atau Gen 6 hingga Intel Gen 9. Cakep banget gak tuh? Memang sudah disupport loh teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai Intel Gen 6 dulu, nantinya mau upgrade bisa banget. Nah walaupun namanya H110, tapi chipset yang digunakan ini beda loh teman-teman. Alias menggunakan B250. Jadi ini kelasnya mid ya, langsung naik kelas. Gak H110 lagi. Motherboard ini hanya memiliki 2 slot RAM yang maksimum di 32GB. Bagusnya lagi, motherboard ini sudah memiliki slot M.2 yang support dengan NVMe. Wah cakep banget. Harganya juga affordable. Kalian bisa dapatkan Furion Durafel H110M4 ini dalam kondisi baru di harga segini. Ini adalah RAM yang pertama kali aku gunakan dalam PC rakitan Tegdung ya teman-teman. Aku menggunakan dari Predator Talos DDR4 16GB kit berkecepatan di 3200MHz. Predator sendiri adalah merk dari Acer ya teman-teman. Untuk desainnya sendiri keren banget berwarna putih dengan hitam dan juga ada logo Predator di sana teman-teman. Acer Predator sendiri kalian bisa lihat ya dalam lini laptop. Nah sekarang ada versi RAM di desktop. Berkecepatan di 2666MHz dan tentunya sangat cocok untuk rakitan PC kali ini ya teman-teman. Gak perlu speed yang tinggi-tinggi karena mobonya juga terbatas. Kalian bisa dapatkan Predator Talos DDR4 16GB kit berkecepatan di 2666MHz dalam kondisi baru di harga segini. Kita lanjut ya untuk VGA apa nih yang digunakan. Nah ini cakep banget karena kita menggunakan VGA dari Furion RX 6500 XT 4GB DDR6. VGA ini adalah keluaran dari merk Furion ya teman-teman yang asli dari Indonesia nih. Cakep banget walaupun masih impor ya teman-teman dengan label dari Furion. Tapi setidaknya kita punya brand dalam negeri dong. Keren. RX 6500 XT ini memiliki memori 4GB DDR6. 4GB apakah cukup? Masih cukup kok kalau misal game-gamenya gak terlalu berat dan settingannya disesuaikan ya. Furion Blaze RX 6500 XT memiliki dual fan. Untuk port-portnya hanya ada dua yaitu HDMI serta DisplayPort. Atasnya belum ada backplate ya teman-teman. Namanya juga VGA Low End. Tapi ini performanya jauh banget. VGA ini memerlukan 1x6 pin untuk power ya. Untuk suhunya ini mantep banget karena hanya 60an derajat Celcius aja. Ini sudah cukup banget. Untuk performanya gak usah ditanya ya. RX 6500 XT ini mantap sekali. Kalian bisa dapatkan Furion Blaze RX 6500 XT dalam kondisi baru di harga segini. Oh iya untuk CPU coolernya aku menggunakan Sigmatic Wind Power Pro. Nah ini adalah CPU cooler yang cakep banget ya. Karena sudah memiliki LED yang bisa disetting dan RGBnya itu ARGB ya teman-teman. Jadi udah warna-warni lah ya. Keren banget. Tapi ini disetting berwarna putih. Terdapat 6 direct heat pipe yang tentunya wadem banget ya untuk prosesor. Ini cakep banget. TDP-nya sampai 200W. Jadi kalau untuk kelas mid ke atas ya ini masih bisa banget. Kita diberikan 2 fan ya teman-teman. Dan itu ARGB semuanya dan bisa disetting. Jadi kalian gak perlu risau. Kalau mau blink-blink RGB ya. Tapi diset warna putih gini juga cakep kok. Untuk sistem pendinginannya pastinya udah oke banget ya. 6 heat pipe itu sangat membantu sekali untuk mendinginkan prosesor. Nah kalian bisa mendapatkan Sigmatic Wind Power Pro ini dalam kondisi baru. Di harga segini. Untuk SSD yang aku gunakan adalah dari Furion Proxima 128GB NVMe. Nah Furion juga punya SSD loh teman-teman. NVMe lagi. Pastinya banget ini lebih kenceng daripada hard disk kalian 10x lipat lebih deh. Pokoknya ini SSD cakep banget. Karena sudah NVMe Gen 3x4. Maksimum speednya hingga 3000MHz teman-teman. Cakep banget loh ini. Sekenceng apa sih NVMe lebih kenceng daripada SSD SATA loh bahkan. Nah kalian bisa dapatkan SSD 128GB dari Furion Proxima ini. NVMe kalian bisa dapatkan dalam kondisi baru di harga segini. Nah untuk storage kedua aku menggunakan hard disk dari WD Blue 500GB. Nah ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk storage penyimpanan game. Hard disk itu buat foto, video, film, dan lain-lain. Untuk backup HP juga bisa. Kenapa aku menggunakan itu hard disk? Karena storage-nya lebih gede dengan harga yang lumayan murah ya. Nah kalian bisa dapatkan hard disk WD Blue 500GB di harga segini. Untuk PSU yang aku gunakan dalam PC rakitan 8 juta kali ini. Aku percayakan pada Furion 450W 80% efisiensi. Ini adalah Arc Series dari Furion berkapasitas 450W. Belum ada 80+, tapi ini sudah 80% efisiensi. Di bawah 80+. Tapi ini sudah oke lah ya. Harganya affordable banget lagi. Sudah harganya affordable, kabelnya itu sudah flat loh teman-teman. Jadi lebih rapi, lebih cakep. Untuk desainnya sendiri selik berwarna hitam. Dan ini ada tulisan Arc Series 450W. Nah PSU ini lucunya, fan-nya menggunakan RGB juga teman-teman. Kita bisa lihat ya. Ya ini full RGB. Kita mendapatkan 1x8 pin power untuk VGA card ya teman-teman. Ya karena 450W aja sih. Nah kalian bisa dapatkan Furion Arc Series 450W 80% efisiensi dalam kondisi baru di area segini. Nah untuk casingnya aku gunakan juga Furion ya teman-teman. Yaitu Furion Black Bolt berwarna hitam. Nah ini aku juga pertama kali menggunakan casing ini ya teman-teman. Casing ini berformat ATX. Jadi kalau kalian ada yang motherboardnya panjang-panjang gitu ya ini bisa banget. Di depannya kita bisa menyematkan 3 fan. Di atas ada kita bisa sematkan 2 fan dan belakang 1 fan untuk X-House. Untuk casingnya sendiri lumayan cakep ya teman-teman. Sudah mendapatkan PSU cover yang ini agak mengembung dikit gitu ya. Tidak kotak gitu. Di depannya ada kesan seperti X gitu ya. Dengan ini meshnya lumayan besar-besar. Tetap bisa kelihatan fan-nya. Untuk ukurannya sendiri surprisingly gak terlalu gede loh teman-teman. Tapi lebih ke tinggi aja. Dan untuk lebarnya gak terlalu lebar juga. Ini aja si PU coolernya udah mau mentok ke tempered glass. Tapi gak sampai mentok ya jadi pas. Nah kalian bisa lebatkan Furion Black Bolt berwarna hitam ini dalam kondisi baru di harga segini. Untuk fan-nya aku menggunakan dari Furion lagi yaitu Furion Thermafrost 120 ARGB teman-teman. Nah ini yang aku suka ya teman-teman. Seperti yang kemarin sudah aku review. Nah di paket pembelian Thermafrost 120 ARGB ini terdapat 3 fan. Satu remote dan juga ada ARGB controller-nya. Itu juga bisa buat fan-fan kalian juga. Wah ini cakep banget gak sih? Langsung dapet semuanya. Warna yang dihasilkan juga cakep banget. Framenya juga ada LED-nya. Dan juga dalamnya juga ada LED ARGB juga ya. Nah remote-nya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa setting nih. Seperti ARGB seperti ini. Tuh ada banyak. Tapi ini kalau kalian suka bling-bling ARGB gitu ya ini cakep banget. Dan tadi CPU coolernya juga support loh. Untuk ARGB controller-nya. Nah untuk Furion Thermafrost 120 ARGB ini. Kalian bisa dapatkan dalam kondisi baru di harga segini. Nah itu semua part-part yang digunakan dalam PC 8 juta kali ini. Menurut kalian gimana? Worth it apa enggak? Langsung aja aku hitungin semuanya ya teman-teman. Ini dia list harganya. Nah itu dia totalan dari PC 8 juta kali ini ya. Worth it apa enggak? Nah tapi sebelumnya, sebelum kita ngomong worth it apa enggak. Kita lihat performanya dulu ya teman-teman. Langsung aja ini dia benchmarknya. Yang pertama Valorant 1080p settingannya low, kompetitif. Kita mendapatkan 200an fps lebih teman-teman. Nah ini combo i38100 plus RX 6500 XT ini. Wah combo yang maut. Genshin Impact 1080p rata kanan teman-teman. Mantap. 60 fps straight. Gila sih ini sih. Gila 5 1080p Ultra. Nih kita bisa masih mendapatkan 70 hingga 80an fps lebih ultra loh teman-teman. Rata kanan. Game berat yuk. Shadow of the Tomb Raider 1080p. Settingannya highest ultra. Mentok rata kanan. Kita masih mendapatkan 50 hingga 60an fps. Forza Horizon 5 1080p settingannya high teman-teman. Kita masih mendapatkan 70 hingga 80an fps. Nyaman banget. Cut over 1080p settingannya high. Kita masih mendapatkan fps yang tinggi ya teman-teman. Luar biasa. Lanjut game berat Cyberpunk 2077 1080p settingannya medium. Kita masih bisa mendapatkan 40 fps. Tapi kadang drop ke 30 fps. Medium loh teman-teman. Ini game berat banget. Nah itu dia performa dari PC 8 juta kali ini. Gimana nih menurut kalian? Mantap apa enggak? Tapi sebelumnya aku mau ngomong kalian kalau misal ini disupport oleh AGS dan Furion. Tentunya ini jadi PC yang cakep seperti ini ya teman-teman. Keren banget. Terima kasih AGS Furion. Nah untuk kelebihannya banyak banget ya teman-teman. RX 6500 XT ini mantep banget. Performanya joss banget. Setara atau di atas GTX 1650 Super. Wow luar biasa. I38100 walaupun sekarang udah ada gen 13. Gen 8 ini masih oke banget loh teman-teman. Apalagi kita masih bisa upgrade hingga Intel Gen 9. Orang F5 9400F gas aja di motherboard ini. Tapi masih ada kekurangannya ya teman-teman. Yang pertama adalah RX 6500 XT tidak punya hardware encoding. Jadi kalau misal untuk record video game itu aku enggak bisa ya teman-teman. Harus pakai HP gitu ya. Nah kalau kalian mau rakit PC seperti ini langsung aja IG di DM Teh Dung ya. Eh DM di IG Teh Dung. Nah kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Teh Dung channel. Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok Eteh Dung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Bye.